Pasca beredar video permintaan maafnya kepada Fena Melinda membuat Ferry Irawan semakin terpojok dan dibanjiri dengan komen negatif. Youtuber Denny Sumargo pun dilaporkan kepada pihak berwajib karena dianggap bertanggung jawab menyebarkan video yang mencoreng wajahnya. Beruntung hal ini tidak lantas membuat situasi memanas. Keduanya sepakat bertemu dan akhirnya berdamai. Ini dia selengkapnya. Setelah disomasi pihak keluarga Ferry Irawan karena diduga telah menyebarkan video berisi permintaan maaf Ferry Irawan terhadap istrinya Fena Melinda, kebaskan sekaligus youtuber kenamaan Denny Sumargo akhirnya meminta maaf. Kedua belah pihak juga sepakat untuk berdamai dan tak akan memperpanjang proses hukum. Lantas apa yang membuat Denny akhirnya meminta maaf dan berdamai dengan pihak Ferry? Saya bersama rekan saya Bang Agustinus Nahak menyampaikan teguran atau somasi terbuka melalui teman-teman media kepada Mas Denny. Alhamdulillah apa yang kami sampaikan yaitu teguran tersebut direspon dengan niat yang baik oleh Mas Denny. Sehingga tidak berapa lama kami melayangkan somasi terbuka tersebut, teguran, Mas Denny menghubungi saya per telepon. Di situ dia sampaikan, dia jelaskan bagaimana kronologisnya, kenapa bisa, apa namanya, videonya Mas Ferry yang harusnya menjadi konsumsi keluarga menjadi tersebar. Dia menyampaikan bahwa itu ada ketidaksengajaan dari tim editingnya. Dimana pada saat podcast, putra dari Mbak Fena memperlihatkan atau mempertontonkan video tersebut. Yang lagi-lagi saya katakan harusnya itu tidak disebarluaskan atau ranahnya privasi. Menurut Mas Denny, dari awal Mas Denny sudah menyampaikan tolong jangan dinaikan cuplikan video daripada Mas Ferry meminta maaf kepada Mbak Fena. Namun demikian, menurut pernyatanya Mas Denny, itu sudah terlanjur tayang 2-3 jam, dia baru tahu bahwa ada cuplikan tersebut. Sehingga dia langsung menyuruh, meminta pihak-pihak terkait untuk memotong atau mengedit kembali. Artinya kemarin saya juga mengapresiasi jiwa besar dan sportivitas dari Denny Sumargo yang menyampaikan melalui saya permohonan maaf kepada keluarga Mbak Mas. Sebelumnya heboh di media sosial, video berisi permintaan maaf Ferry, hingga membuat cara permintaan maaf pribadi Ferry itu jadi bulan-bulanan bulian warganet. Video permintaan maaf yang dikirim Ferry secara pribadi itu bahkan pernah diakui oleh kedua putra sambungnya, Feral Bramasta dan Atala Naufal dikirim ke mereka. Tapi entah diberikan Feral atau Atala saat sesi podcast dengan Denny mendadak video tersebut viral. Feral sendiri tanpa sungkan bahkan sempat menunjukkan isi video pribadi tersebut, tapi keluarga Ferry tak ingin memperkarakan Feral maupun Atala karena masih terikat sebagai hubungan ayah dan anak sambung. Kalau saya sendiri nggak punya sangka buruk sedikit pun ya sama Feral sama Atala. Mereka itu kan anaknya Kavena, wajar-wajar aja kalau mereka itu emosi melihat Kavena keadaannya, mungkin yang seperti diberitakan, mungkin hidungnya patah, atau babak bulur, atau apapun itu. Yang penting kalau kita mah maunya, apalagi kita pernah menjadi keluarga, kita harus berpisah, ya bisa baik-baik. Udah sih itu aja. Aku nggak punya sangka buruk sama sekali sama Feral sama Atala. Mereka orang baik juga kok. Denny Sumargo sendiri tak menyangka jika video tersebut kemudian viral. Apalagi dirinya tak secara langsung membagikan video tersebut. Meski sempat dibela Hotman Paris jika tindakannya dianggap tidak melanggar hukum, tapi Denny tetap memilih berdamai tak ingin memperpanjang kasus yang sejatinya merupakan urusan pribadi tersebut. Ini saya memang minta izin sama Mas Denny. Saya bilang, Mas Denny, saya rekam ya pembicaraan kita untuk saya bisa perdengarkan kepada pihak keluarga. Oh iya silakan Mas Unan. Silakan. Artinya sebelum merekam saya sudah minta izin untuk supaya bisa diperdengarkan kepada keluarga. Sebentar. Bahas tentang apa yang dialami oleh ibunya Feral. Dia memperlihatkan video mamanya waktu di hotel dan video waktu Mas Ferry ngirim video ke dia minta maaf. Tanpa saya minta. Nah, tadi kita sama-sama dengar ya bahwa Mas Denny tidak meminta. Tapi putra dari Mbak Fena yang memperlihatkan kepada Mas Denny. Sehingga pada saat podcast tersebut terambillah gambarnya. Lalu di sini disampaikan juga. Telah permintaan maaf. Aku dengan senang hati sih minta maaf ke keluarganya ataupun ke Mas Ferry. Maksudnya ada hal itu terjadi. Saya sudah mendengar barusan ya bahwa ada etikat baik dari seorang Denny Sumargo. Dia menyampaikan perumahan maafnya. Nah, mungkin untuk selebihnya saya serahkan kepada pihak keluarga. Karena saya dan Bang Agustinus Nahak ini kapasitasnya adalah sebagai pengacara keluarga. Kalau saya memperlihatkan keluarga sudah rembukan. Khususnya Mami sendiri pun tidak mau memperpanjang masalah ini. Kita mau memaafkan saja. Namanya kemarin sempat disampaikan ya kalau manusia itu kan tidak luput dari salah. Kadang hilaf, kadang tidak sengaja, maupun disengaja. Yang penting untuk masalah video tersebut, sudah ada klarifikasi dari Bang Dennynya sendiri. Kita juga sudah mendengar semuanya dari Bang Sunan. Ya sudah, keputusan dari keluarga setelah rembukan bahwa kita tidak melanjutkan. Kita mau menerima maafnya. Ya kita sama manusia saling memaafkan saja. Ya kita sama manusia saling memaafkan saja. Di balik viralnya, video permintaan maaf yang diduga tak lama setelah kejadian di Hotel Kadiri. Sebelum ditahan, Ferry juga sempat meluncurkan kecurigaannya jika dirinya sejak awal di jebak pihak V9. Pasalnya sebelum pergi menemani sang istri ke Kadiri, Ferry mengaku ada jadwal syuting. Namun karena istrinya meminta untuk menemaninya, ia terpaksa membatalkan syuting. Tapi menurut pengakuannya, ia tak menyangka jika di hotel tersebut justru harus terlibat cek cok hebat hingga berubah jadi insiden kelaporan ke polisi. Walaupun saya adik dari Ferry langsung, kita sekeluarga ini kalau salah, ya salah. Walaupun itu kakak kita sendiri. Jadi kita sebenarnya pengen tahu dulu keadaan yang sebenarnya terjadi saat itu bagaimana. Itu saja. Kalau terbukti bersalah, ya kita keluarga pun akan siap menceramahi lah kakak kita sendiri gitu. Semoga bisa berubah dan kembali ke jalan yang benar. Tapi yang setahu aku, kakakku bukan tipikal seperti itu. Kakakku bukan tipikal seperti itu. Ferry sendiri mengaku sudah meminta maaf, bahkan sudah berdamai pas ke insiden tersebut. Tapi entah mengapa, kasus yang bermula dari cek cok hebat dan menurut kubu Ferry, Fena mengalami mimisan itu mendadak di blow up di media lewat tersebarnya salah satu foto di media sosial, hingga spekulasi liar pun beredar, apalagi luka darah di bagian mulut itu cukup serius. Kasus itu kemudian bergulir cepat hingga akhirnya Ferry kemudian ditahan. Apalagi melalui berbagai jumpa pers, Fena mengaku telah dipelakukan kasar sejak 3 tahun belakangan. Bahkan tak diberi nafkah. Reputasi Ferry pun seketika anjok. Dia tidak akan mau berdamai, karena memang selama 3 bulan ini pun sebenarnya sudah kepikiran ke arah sana. Sesudah 3 bulan dia nggak dapat nafkah materi dari si suami. Tapi si suami sangat suka dan sangat doyan minta yang itu loh, romantisme di balik kamar gitu. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Fena Melita. Meski sempat diam, pihak keluarga Ferry akhirnya buka suara. Mereka mengaku sweet menjalin komunikasi dengan kubu Fena. Adik-adik Ferry bahkan tak menyangka jika hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin baik tiba-tiba berubah cepat. Bahkan Fena tak mau menggubris ajakan komunikasi dari ibunda Ferry hingga mertuanya itu jatuh sakit. Kemarin sudah dikonfirmasi oleh keluarga bahwa keluarga mencoba menghubungi dari pihak Ibu Fee sendiri, begitu loh. Jadi ya mohonlah direspon dengan baik. Ayolah kita mencari jalan tengah yang terbaik, begitu loh. Supaya jangan sampai berita-berita yang ada atau isu-isu ini semakin liar, begitu loh. Kan kemarin ada tuh dari salah satu kuasa hukumnya mengatakan takut nggak bisa datang ke Surabaya karena nggak ada ongkos. Pak Ferry datang kok kemarin ke Pemuda Jatim, ongkos-ongkos sendiri kok. Itu kan bisa terbantahkan sendiri, begitu loh. Jadi kalau ditanya Pak Ferry nggak ada ongkos kasa siapa, ongkos Surabaya kemarin pada waktu diperiksa Pak Ferry datang kok, hadir kok. Dengan ongkosnya dia sendiri kok. Jadi janganlah kita menyebarkan isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidananya, begitu loh. Ya, pihak Ferry sudah tak punya harapan untuk berdamai, apalagi kubu Vena ngotot ingin kasus tersebut tetap diproses secara hukum. Bahkan ia dalam waktu dekat akan segera menggugat cerai Ferry. Ferry sendiri tak mau kalah gertak, ia diam-diam sudah menyiapkan kartu truf tentang rahasia keburukan Vena di masa lalu, terutama terkait insiden di Bogor. Latas rahasia apa yang masih disimpan Ferry? Disikusi dengan Pak Ferry, ternyata Pak Ferry ini orang yang sangat baik sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai ayah sambung yang baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor. Yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti, ada aib-aib baru yang disebarkan. Sudahlah, stop di media, stop berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, kita fokus di proses penegakan hukum. Kita fokus di perdamaian. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi terungkap kembali di publik. Begitu loh. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Begitu. Jadi saya mendapatkan kiriman video begitu yang dikatakan bahwa Pak Ferry hampir merenggut nyawa dari Ibu Faye sendiri. Dulu saling memuji, namun kini justru saling membenci. Sudah lupakah saat pertama kali bertemu hingga akhirnya memilih untuk bersatu? Ya, sejatinya sebuah kisah tragis perjalanan cinta ketika pada akhirnya masing-masing aib sengaja dibuka. Selanjutnya Indra Bekti dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Sesaat lagi tetap di Isselet.